Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Kali ini kita akan reading all zodiac ya Jadi temanya itu adalah berada dalam fase apa nih hubungan kalian saat ini Ya mungkin di antara kalian yang butuh readingan ini mungkin ada yang berada dalam situasi kayak ada hubungan yang tanpa kejelasan Oke aku mau nyalain lilin dulu, ini lilin atau kristal candle ya Ini lilinnya ada kristal rose quartz Oke aku udah lama gak reading tanpa nyalakan lilin terlihat ya Biasanya nyalain lilin sih tapi di belakang Oke jadi temanya adalah berada di fase apa nih saat sekarang hubungan kalian Yang tidak ada kejelasan atau bahkan yang sudah ditinggalkan Oke seperti biasa aku mau disclaimer Bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet Bisa juga vice versa atau terbolak balik antara energi kamu Atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini Jadi kalau memang dirasa risonet, bacaannya cocok Tapi jika tidak risonet, bacaannya tidak cocok Jangan dipaksakan, mungkin di energi berikutnya Karena ini general reading, kolektif Banyak orang yang nonton bisa jadi 100% risonet Bisa jadi juga hanya setengah-setengah atau sepenggalnya Oke Disini ada it's time to release negativity Tentang full moon in Scorpio Energi Scorpio kuat disini ya Terus disini tentang bagaimana kalian harus bisa melepaskan energi negatif yang ada di dalam diri kalian Mungkin wajar dalam situasi seperti ini pikiran berkecamuk Hal-hal lain banyak muncul Apalagi kecurigaan, negative thinking Wah penuh Kemudian disini ada look at the bigger picture Full moon in Sagittarius Beberapa dari kalian juga terkoneksi dengan Sagittarius Energi signnya Kamu harus melihat bahwa di depan kamu itu ada gambaran lebih luas lagi Ada sesuatu yang lebih Bisa jadi manis Atau ada hal-hal yang memang tidak terduga Yang hanya Dan jangan hanya kalian berpikir bahwa Kehidupan itu hanya pada dia saja Atau di situasi saat ini saja Tentang bagaimana kalian bisa melakukan sebuah perubahan Kemudian disini ada Ada third quarter moon Tentang adjacent are required Tentang bagaimana kalian harus bisa menjadi seseorang yang fleksibel Dalam situasi apapun Jadi harus bisa balance dalam diri kalian Menyikapi permasalahan Jadi jangan saklek ya Kita cek signnya dulu ya Biar tahu nih Whatnya ke siapa aja Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku Buat kalian yang baru datang Aku ucapkan selamat datang Selamat bergabung Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru Tentang zodiac dari channel aku Kemudian disini ada taurus Taurus lagi Tadi apa ya Tadi Scorpio sama Sagittario Sorry Aku ingatnya Jadi ada energi taurus juga disini Tentang I have Kamu harus punya apa nih Dalam situasi seperti sekarang Tentang memiliki Atau punya keyakinan Atau apapun Kemudian disini ada Aries Tentang I am Aries Energi Aries kuat juga disini Tentang siapa diri kamu Harus kamu lebih dalami lagi Apa keinginan kamu Dan apa kemauan kamu sebenarnya Kemudian ada Earth sign element Tentang stability Sama Dengan itu tadi Tentang bagaimana bisa menyeimbangkan diri kalian Stabilitas Earth sign berarti ada Virgo Capricorn Taurus Kita cek dulu Energi Orang yang berdiling Dengan kalian saat ini Energinya seperti apa dia Buat kalian yang ketinggalan readingan Silahkan cek kolom playlist ya Disana banyak readingan Timeless Terus Kalau yang mau personal reading Kalian bisa hubungi Contact person aku Atau nomor WA ku Yang ada di bawah video ini Di kolom deskripsi Ada egg of salt Four of one Knight of cup String Three of one Kalau aku lihat Energi orang yang berdiling Dengan kalian saat ini Sebenarnya dia bocin Sama kalian Ada egg of salt Matanya tertutup Terbelenggu Sebenarnya ingatannya Tidak bisa lepas Dari kamu disini Ya Jadi masih terikat banget Energinya sama kamu Cuman Kadang-kadang Kalau dilihat Dari karakter Atau sikapnya Dia juga orang yang Gampang sekali Apa ya Gampang kalap Gampang emosi Jadi kayak Kalau sudah marah Atau emosi Dia menutup mata aja Udah Bisa membabi buta Atau bisa yang Ucapannya pun keluar Tidak keruan Ya Tapi ketika dia baik Dia juga Akan menunjukkan Sikap romantisnya Baik banget Sama Kalian Kemudian ada Four of one Energi dari dia Memiliki Sebenarnya ada harapan Atau keinginan Memiliki satu hubungan Dengan komitmen Yang lebih serius Kepada kamu Keinginan kuatnya Seperti itu Dan disini Beberapa diantara mereka Memang seseorang yang Agak bermasalah Dengan stabilitas Dalam dirinya Jadi kayak kurang stabil Ada kayak punya Dua sisi Atau dua Kepribadian Yaitu tadi Kalau lagi marah Seperti apa Kalau lagi baik Baik banget Tipe-tipe yang Royal juga Sama temen-temennya Ada Night of Cup Aku melihat Mungkin energinya Beberapa diantara kalian Sedang jedah Break up Atau sedang Tidak bersama Makanya disini Mungkin Ada Night of Cup Ada keinginan dia Untuk terhubung lagi Kepada kalian Atau datang Untuk memperbaiki Atau menawarkan lagi Perasaan cintanya Tapi kalau Tentang karakter Juga disini Aku lihat Beberapa diantara mereka Gampang tebar persona Gampang memberikan hatinya Kepada siapapun Kemudian ada strength Energi mereka Saat ini Seperti lagi Mengumpulkan keberanian Makanya aku lihat Ada yang sedang Berjeda Break up Atau sudah bubaran Energinya lagi Mengumpulkan keberanian Kepercayaan diri Atau power Di dalam dirinya Untuk bisa Menyampaikan Apa yang ingin Mereka sampaikan Hasrat hatinya Jadi ada energi Memang lagi Sedang berusaha Untuk mendekati Kamu lagi Atau memang Kalaupun yang Sudah bersama Tapi tidak ada Kejelasan dalam Hubungan Aku lihat Kayak ada sesuatu Yang mereka simpan Tentang sebuah keberanian Untuk memberikan Kepastian hubungan Kepada kalian Walaupun sebenarnya Keinginannya adalah Bisa bertunangan Apalagi sampai Menikah Kemudian disini ada Three of one Ingin sih Mereka lakukan Tindakan tersebut Ingin menyampaikan Hanya saja Stuck Diam di tempat Kayak ada Perasaan insecure Atau ada Perasaan-perasaan lain Yang mungkin Menunda Kenapa Sampai hari ini Belum ada Kejelasan Dalam hubungan Kalian Nanti kita cek Kenapa Sementara Energi kalian Saat ini Seperti apa Ops Aku melihat Aku melihat energi Kalian saat ini Ada two of pentacles Kalian lagi juggling Sama diri kalian sendiri Atau dengan perasaan Kalian sendiri Tentang sebuah pertimbangan Kayak kalian Pengen memberi Batas waktu Kepada Seseorang tersebut Ini aku sudah mulai Ditanya-tanya loh Sama keluarga ku Mau dibawa Kemana nih Arah hubungan Ada yang bertanya lagi Ini sampai kapan Mau kayak gini Kok Gak ada kejelasan Walaupun mungkin Belum ada kaitannya Sama keluarga Cuman kamu menginginkan Ada kejelasan Bahwa hubungan ini Mau dibawa Kemana Arahnya Bukan sekedar Jalan Seneng-seneng Sama-sama Ada yang hubungannya Sampai udah bertahun-tahun Tapi belum ada Kejelasan juga Dari dia Kemudian Sini ada Dhaek Tristis Aku lihat Energi kalian Mencoba untuk Dalam artian Meningkatkan spiritual Lebih banyak Yang melakukan doa Juga disini Ya Atau beberapa nih Ada yang menggunakan Unsur magic Untuk benar-benar Supaya dia tidak kabur Dia tidak lari Tapi gak banyak Sedikit Aku lebih banyak Melihat Banyak tindakan Tentang spiritual Dalam diri kalian Yang artinya adalah Kalian mencoba stabil Lebih banyak Melakukan doa Apalagi Kalau mau tidur Kalian mulai Banyak berdoa Untuk kejelasan Dalam hubungan kalian Kemudian ada Six of pentacles Beberapa juga Udah sering mulai Curhat Sama temen-temennya Butuh Masukan Butuh Pendapat Hubungan ini Mau dilanjutkan Atau disudahi Aku melihat Energi kalian Lagi indecision Seperti posisi Di persimpangan Kemudian disini Ada ten of one Saat ini Kamu terbebani Sekali dengan Hubungan yang Tidak ada Kejelasan ini Menurut kamu Ini menjadi Sebuah beban Pikiran Kadang-kadang Ada yang terpaut Karena usia Sudah makin Bertambah Yang lain Sudah punya pasangan Aku gini-gini Aja Aduh Sampai kapan ya Gitu Kemudian ada No wise of sword Tentang Ada yang ingin Kalian Manifestasikan Atau ada Ada sebuah tindakan Yang ingin Kalian lakukan Hanya saja Aku lihat Kalian mencoba Defensif Masih dalam Pertimbangan Atau sedang Memikirkan Banyak energi Yang sedang Berpikir keras Saat ini Energinya Aduh Ada Sesuatu Yang tidak Ada kejelasan Sama sekali Dalam hubungan ini Kita cek Sebenarnya Hubungannya Seperti apa Ada di fase Mana Kalian Ini kok Nipet sih Sorry Ops epsori kartunya jatuh satu atuh oke disini ada seven of one ya aku lihat ada energi seperti hati kamunya sudah kayak lelah banget dalam situasi ini ya kayak udah dalam titik tidak mau memperjuangkan lagi beberapa banyak yang seperti sudah hopeless dalam situasi ini kemudian disini ada Queen of Pinnacle ya tapi ada energi kayak selama ini kamu tuh udah setia kamu tuh sudah berkorban kamu tuh loyal tapi harapan kamu tuh disiasiakan ya ada gambaran tentang keinginan untuk sampai ke pernikahan tapi sepertinya tidak ada kejelasan karena kartunya ke belakang kalau ke depan gini akan terjadi pernikahan atau pertunangan ya beberapa sudah merencanakan sampai ke arah situ hanya saja beberapa juga gagal masih ke pending masih dengan penuh alasan-alasan kartunya banyak yang punggung nih memang ada ketidakjelasan dalam hubungan kalian satu sama lain ada naik of one ya aku melihat kayak kamu yang menginginkan dia itu memulai dulu segala sesuatunya ya kamu ingin dia yang memulai menawarkan tentang hubungan ini komitmennya seperti apa kamu ingin dia tuh yang lebih aktif tapi ternyata yang kamu dapatkan adalah hubungan yang pasif ya kamu kayak pacaran atau kayak kamu berhubungan tuh dengan seseorang yang jiwanya entah dimana tapi tubuhnya ada pada kalian gitu jadi kayak kalian capek berjuang sendiri lelah sendiri apa-apa sepertinya kalian yang ngurus sampai makan aja mungkin kalian yang mikirin kalau ditanya makan terserah seperti itu ya ada energi on off juga dalam hubungan ini kalau aku lihat ya sebentar datang sebentar pergi ya nanti kalau berantem ditinggalin di ghosting nanti kalau sudah baikkan datang lagi minta maaf atau yang nggak pakai minta maaf tahu-tahu udah merasa baikkan aja sama kamu ya kemudian di sini ada three of sword ya ada perasaan luka ya ada kekecewaan dalam diri kamu terhadap koneksi ini beberapa hubungannya masih tidak ada kejelasan karena posisinya adalah memang ada situasi third party ada beberapa yang hubungannya segi empat kamu sudah punya pasangan dia sudah punya pasangan ya jelas hubungan ini tidak bisa berkomitmen kecuali salah satu atau kedua belah pihak ngalah cinta segitiganya juga banyak makanya disini ada gambaran seperti kamu berharap bahwa dia itu mau memutuskan atau kamu pilih deh aku atau dia nah dianya tidak bisa memberi keputusan tersebut dianya pingin dua-duanya ada karena dia sendiri masih dalam posisi juga indecision dalam artian mungkin kedua belah pihak sama beratnya sama-sama berartinya buat dia ada five of one ya aku melihat ini menjadi konflik batin besar banget dalam diri kamu kayak kamu perang sama diri kamu sendiri kamu capek ya ini aku melihat percintaan yang lelah sekali sekali ya dari awal sampai disini beberapa sudah sampai benar-benar melakukan pengorbanan yang luar biasa ya apa-apa maunya diturutin beberapa ada yang minjemin uang ada yang ngasih-ngasih hadiah tapi masih tidak membuat dia tertarik atau tidak membuat dia akhirnya memutuskan satu keputusan tepat dalam hubungan ini seperti itu ada debt disini ya kartu nomor 13 ya yang aku lihat sih keinginan kamu adalah sepertinya adalah hubungan ini yuk kita perbaikin lagi kita cari yuk jalan keluarnya kita rombak lagi seperti apa gitu jangan ada satu hubungan itu yang tanpa kejelasan kamu mencoba diskusikan ini sama dia kamu mencoba membicarakan sama dia tapi kenyataannya adalah ketika kamu ajak dia berbicara seperti nggak nyambung ada beberapa yang tidak mau diajak diskusi ada juga beberapa yang bisa dikatakan pas diajak diskusi melarikan mengalihkan pembicaraan seperti itu disini ada energi Scorpio juga ya kuat art sign ya kuat sama fire sign juga kuat fire sign berarti Aries Leo Sagittarius terus art sign-nya tadi Virgo Capricorn Taurus dan disini ada Scorpio lagi oke kemudian disini ada high Christis ya beberapa hubungannya disini ada perbedaan ada beberapa yang LDR juga jarak jauh ada yang perbedaan usia ada yang hubungannya itu sorry tuse mungkin ada kendala perbedaan agama sehingga masih tersandung dengan izin dan restu orang tua sama-sama mempertahankan argumen karena tidak ada yang mau mengalah itu juga terlihat dalam hubungan ini kenapa maju mundur ya ada king of cup eh king of sword sorry kalau aku lihat dari kartu-kartu ini sebenarnya kalian sudah mulai memikirkan cara yang terbaik ya ada beberapa memang sudah dalam fase masak-masak bodoh masak-masak bodoh gimana sih nyebutnya dalam fase masak bodoh ya jadi udah kayak udah nggak mau tahu lagi lah udah kalau memang jadi-jadi kagak kagak udah kayak hopelessnya kuat sih disini kalau aku lihat cuman bukan walaupun kalian bersikap masak bodoh tapi ada energi kalian belum mau melepaskan dia hubungannya masih pingin bersama karena beberapa juga terkait dengan hubungan karmic relationship karena udah terlihat ada energi orang ketiga itu yang membuat kamu maju mundur untuk mulai langkah mula baru pun jadi kayak bingung ya di sini ada magician tapi tebalik jadi langkahnya masih tersendat kalau kayak gini langkahnya sudah jalan ada sesuatu awal mula baru yang pasti kamu lakukan tapi seperti ini kamu berpikir ulang lagi aku melihat ada titik jenuh sebenarnya dalam diri kamu cuman kamu tidak bisa memutuskan apa-apa saat ini beberapa di sini ada energi single parent juga ya yang sudah punya anak terus ada yang terkoneksi dengan seseorang yang memang tebar persona dalam artian apa ya mungkin ya di luar sana walaupun dia sama kamu tapi dia masih melakukan hubungan di beberapa orang atau gonta ganti atau ya memang dia suka memberikan harapan-harapan kepada lawan jenisnya seperti itu ada yang tersandung urusan cabe cabean atau terong-terongan juga disini aduh kemudian ada six of one ya aku melihat kamu masih berusaha kerasi dalam hubungan ini untuk memenangkan dia lagi untuk masih memberi kesempatan li dia lagi bagaimana hubungan ini supaya bisa terkoneksi ya ini banyak sekali energi yang lagi meningkatkan spiritual dalam artian mulai banyak berdoa mulai banyak healing meditasi ada energi talking juga disini beberapa mungkin memang yang yang sudah sedang berjeda atau yang sedang dalam artian tidak berkomunikasi lagi break up ya tapi sama-sama saling stalking sama-sama saling melihat ya sementara energi dia kalau aku lihat juga sedang berupaya untuk meyakinkan hatinya ada sesuatu yang menghambat dia untuk bisa menjelaskan hubungan ini harus kemana arahnya ada beban-beban juga ya ada yang memang sudah bisa dikatakan bahwa hubungan ini memang tidak bisa dilanjutkan dalam artian gini hanya bisa sekedar mencintai tapi tidak bisa untuk dimiliki gitu karena tadi ya karena banyak sih disini energi yang ketarik kalau kalian itu sedang berhubungan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan atau bahkan mungkin kalian yang memiliki pasangan jadi memang tidak bisa bersatu cuman yang jadi masalah buat kalian adalah ya kadang-kadang ada keributan tentang masalah waktu pembagian waktu masalah tentang kamu kenapa lambat jawab we aku kenapa kamu sekarang lebih cuek enggak pernah memperhatikan seperti dulu gitu jadi ada percikan-percikan hal-hal sepele sebenarnya yang membuat akhirnya salah satu pihak disini merasa baper atau merasa bahwa hubungan ini tuh nggak jelas gitu aku tuh nggak mau diginiin gitu kadang-kadang ada sisi ego dari salah satu pihak ini udah tahu nggak bisa milikin ya udah tahu dia punya seseorang kamu juga punya seseorang tapi ada harapan berharap lebih ada gambaran juga udah tahu sama-sama seperti tadi tapi pinginnya dia itu nggak boleh begini nggak boleh begitu nah sementara dia maunya ya kita pas kita lagi bersama Yahya yuk jalanin nikmatin kebersamaan kita tanpa mengekang satu sama lain karena udah harusnya sama-sama sadar tentang posisi masing-masing gitu ada yang karena aku melihat ada kartu tentang elektronik atau internet ya ada yang maunya menguasai HP salah satu entah kamu nya atau dia kepingin dapat akses jadi kalau buka HP dia harus tahu ini siapa ini siapa ini siapa gitu banyak hal-hal sepele yang terjadi dalam hubungan ini membuat jadinya kisruh membuat jadinya seperti ini kok kayaknya dia punya seseorang ada kecurigaan terlepas dia punya pasangan atau tidak kamu mengira bahwa di luar sana pun ada yang lain lagi daripada kamu seperti itu ya kemudian ada night of one di sini ya aku melihat ada energi buat yang sedang berjeda atau berpisah sebenarnya cepat atau lambat hubungan ini akan nyatu lagi bersama lagi dalam artian masih on off ya ada keinginan dia datang untuk memperjuangkan atau menjelaskan sesuatu kepada kamu cuman kalau aku lihat energi nanti ada kondisi atau ada ada syarat yang akan dia berikan kepada kamu ketika dia datang lagi nah siapkah kamu dengan syarat-syaratnya tersebut oke satu kartu lagi untuk lihat apa sih yang sudah terjadi sampai kamu sendiri nggak tahu sekarang ini kamu lagi di fase apa kadang-kadang kamu nggak ngerti nggak bisa ngejawab atau nggak ngerti dengan diri kamu sendiri nih kartu kok nggak mau jatuh ya ini kemarin ada yang request nih aku nggak ngerti nih aku ada di fase atau mana gitu jadi makanya aku buka readingan ini kemudian di sini ada King of Cup ya King of Cup gambarannya bahwa memang hubungan ini masih kuat energinya masih bersama masih bersatu cuman yaitu kecemburuan atau hal-hal kecil ketidakjelasan ketidakjelasan yang entah berantah itu membuat selalu kamu nggak sinkron membuat kayak beberapa energinya kamu hopeless sendiri beberapa energinya kamu ngerasa dia itu udah berbeda dia itu udah berubah dia tuh begini dia tuh begitu segudang kecurigaan lainnya beberapa memang ada energi tadi tentang kartu bisa dikatakan kayak mereka senang bermain medsos ya senang nge-like nge-like komen-komen atau cari pertemanan baru nah disitu juga menjadi sumber keributan yang ada di sini sehingga itu yang membuat kamu ngerasa bahwa ini hubungan bener-bener kok kayak dia tuh nggak serius sama aku gitu beberapa yang aku lihat juga sebenarnya kalau yang LDR-an ya ada yang belum ketemu baru chatting-chattingan tapi sudah sampai posisinya baper banget ya jadi begitu ditinggal di ghosting kamu udah nggak tahu nih harus cari dia kemana tapi kamu masih berharap masih bisa menghubungi dia jiwa spy pun langsung keluar FBI pun keluar ngecek stalking sana stalking sini cari temennya atau apa hanya untuk bisa terkoneksi lagi ada penderitaan yang sampai di titik itu kemudian disini ada honeymoon enjoy the bliss of holiday time together ya mungkin beberapa diantara kalian yang hubungannya on-off akan melakukan honeymoon setelah on lagi ya beberapa hubungan memang sudah terpisah jauh terpisah lama tapi kayak kamu masih menunggu dia karena itu tadi ada unfinished bisnis ada sesuatu yang belum jelas dalam hubungan ini kamu masih menunggu jawaban itu dan menurut kamu fine-fine aja kamu menunggu dia sementara kamu sibuk dengan kegiatan kamu atau aktivitas kamu buat kamu nggak papa sih menunggu ya nggak papa jalanin aja ya karena kehidupan ini kan posisinya adalah take it or leave it take it or leave it dalam artian ya kalau kamu tidak tahan lepaskan tapi kalau kamu sanggup ya pertahankan dan tunggu disini ada getting know each other as you reveal your inner myself to each other your bond depends ya Kenapa sampai ada rasa ini hubungan fasenya dimana hubungan ini kok masih ngambang karena kurang mengenal satu sama lain kurang tahu satu sama lain ya mungkin kamu nggak tahu siapa dia keluarganya asalnya kerjanya atau banyak hal jadi dalam satu hubungan memang butuh yang namanya benar-benar harus saling mengenal satu sama lain ya dan disini ada unrevited love there is not enough attraction here or chemistry to keep this relationship going ada cinta bertepuk sebelah tangan ya ada cinta tidak berbalas ya karena makanya disini terlihat kamu lelah sekali beberapa memang dimanfaatkan maaf mungkin ada yang dimanfaatkan secara finansial ada juga yang dimanfaatkan masalah mungkin senang-senang atau hanya seksnya aja disini tapi perasaan cintanya dia nggak ada ya itu yang terlihat jadi memang kadang-kadang serba sulit kalau kamu mengharapkan sesuatu yang lebih sementara dia tidak berpikir seperti itu sini ada make the effort great love is worth taking the step you are the guide to take ya tentang harus bisa membuktikan atau ada action namanya satu komitmen atau namanya satu hubungan oke lah punya batas waktu jedah waktu sampai sekian bulan kalau lebih dari itu berarti harusnya dibawa kemana hubungan ini harus digiring kemana hubungan ini kan nggak bisa nih hubungan gitu-gitu aja keluarga udah nanya-nanya keluar terus sama dia tapi nggak ada kejelasan seperti itu ya jadi memang sesuatu yang namanya hubungan itu butuh yang namanya make the effort harus ada bukti nyata kalau cinta ya harus real harus ditunjukin tanggung jawabnya seperti apa oke kita cek tentang sekarang kalian ada di fase mana nih sebenarnya belum jatuh sudah berada di fase manakah kalian saat ini atau berada di fase apakah hubungan kalian saat ini kartunya berantakan oke kita sudah dapat yang terlentang disini aku lihat ada tentang sebuah pemikiran ya ada fase dimana kamu juga lagi berpikir ulang ya atau salah satunya lah jadi memang sudah ada intension tentang setelah terjadi keributan atau setelah terjadi tuntut menuntut kamu sudah mulai mempertanyakan tentang ini mau dibawa kemana hubungannya akhirnya ini menjadi sebuah pertimbangan sebuah pemikiran ya sakit kepala dia lagi mikir juga ya ini aku dituntut tanggung jawab nih sama yang lagi nonton gimana ya kira-kira apakah mau aku lepas atau mau diteruskan ke arah yang lebih serius fasalnya masih ngambang disini beberapa ya jadi tidak ada kejelasan memang masih dalam situasi menggantung dan disini juga lagi-lagi tentang pemikiran hmm ya fase dimana disini sedang berpikir enggak yang kamu enggak yang dia sama-sama ada urusan yang namanya maju mundur maju mundur cantik mau ditinggalin masih sayang ya kalau nggak ditinggalin makan hati nyelekit diabaikan dicuekin semaunya nah ini yang membuat kamu juga akhirnya maju mundur ngambang lagi aja cuman bisa diem dan pasrah di satu sisi mungkin kamu terlena sama pesonanya kalau dia sudah datang kelepek-kelepek lagi nggak bisa lepas tapi kalau dia lagi nggak bersama kamu emosi meledak-meledak udah deh gue mau tinggalin aja aku mau ini aja aku mau itu aja gitu yang terjadi kemudian disini ada fase menunggu ya ya kalian beberapa diantara kalian fasenya memang masih waiting wait and see harus menunggu dulu dengan sabar ya karena dia sedang berpikir juga karena tadi disini sebenarnya ada keinginan dia untuk datang atau keinginan dia untuk lebih serius hanya saja tindakannya masih juga stuck masih banyak pertimbangan yang dia pikirkan saat ini ya kemudian disini memang masih harus menunggu mau nggak mau kadang-kadang harus feeling lonely kesepian kadang-kadang harus yang namanya kayak nangis mewek malam-malam nggak tentu arah yang sudah berpisah terutama atau yang sedang berjedah ya jadi aku lihat juga disini fasenya adalah masih fase menunggu dengan sabar fasenya masih mengambang ya tidak ada kejelasan dan disini ada ada devil devil ini energi dari Capricorn juga kuat Scorpio Capricorn terus ada Sagittarius tadi juga udah terlihat kuat ada Aquarius bisa hampir semua Zodiac ada tapi kalau aku saranin sih lebih fokus kepada orang yang sedang berdiling kepada kalian ingat satu nama dan wajahnya kalau aku lihat dianya masih belum terlalu mau serius saya dia masih pingin senang-senang disini masih cuman memikirkan bagaimana gairah passion belum ada niat atau intention dia untuk memiliki satu hubungan yang lebih lagi serius lagi atau berkomitmen yang dia lihat adalah hubungan ini fun banget untuk dijalanin ada gairah ada passion ada hal-hal menarik lainnya yang bisa dia dapatkan itu benefitnya ya beberapa ada dalam situasi yang friend with benefit nih aku lihat juga tidak ada kejelasan tidak pernah mengucapkan kata cinta tapi seperti hubungannya seperti pacaran seperti berhubungan ya kadang-kadang nginep di tempatnya masing-masing gonta-ganti pindah-pindah ada yang hubungannya seperti sudah seperti pasangan padahal tidak ada ungkapan gitu dianya ngerasa bahwa hubungan ini ya biasa aja fine-fine aja sementara kamu menunggu jawaban kamu berharap dia memberikan satu satu kejelasan aja bahwa mau nggak sih kamu jadi pasanganku atau bla 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 gitu ya kemudian di sini memang ada sesuatu yang membuat kamu akhirnya kayak apa ya kayak tombadai dalam hati kamu ya kamu jelas di sini kamu sadar tentang ada sesuatu yang tidak mungkin ada sesuatu yang tidak ada kejelasan itu yang membuat kamu jadi kayak serba salah untuk melakukan tindakan energi terkuat banget energi kuat banget sorry energi kuat banget adalah bagaimana kamu ingin memutuskan situasi ini atau koneksi ini hanya saja kamu belum bisa melakukan itu kok bisa nggak bisa melakukan itu nih belum ada niat kuat kalau aku lihat karena nih kamu masih sangat terikat mata kamu masih tertutup beberapa ada yang menikmati hubungan ini atau menikmati situasi ini karena mungkin memang diberikan sesuatu yang indah dari dia ya mungkin dia tipenya romantis memberikan hadiah memberikan ini itu dan itu membuat kamu jadi gelap mata tetap ingin melanjutkan hubungan walaupun kamu tahu hubungan ini tidak ada endingnya oke seperti itu oke kita lihat apa lagi nih jadi kalau aku lihat fase hubungan ini adalah ya masih ada bisa dikatakan fase yang belum ada kejelasan ya fasenya masih menggantung masih menunggu wait and see semua kembali kepada kamu apakah kamu siap bertahan menunggu atau memang kamu pingin move on itu kembali kepada kamu karena sebenarnya ya itu kita cuma diberi dua pilihan tentang take it or leave it ya kita semua udah dikasih tahu signnya ini kalau kayak gini terus tak ada kejelasan mestinya sudah paham itu sudah dapat jawaban dari semesta kamu pantas bahagia kamu pantas mencari seseorang yang mau bertanggung jawab kamu pantas mendapatkan orang yang akan setia bersama kamu karena cinta itu bukan berbicara tentang I love you lagi saat ini karena cinta itu bercerita bagaimana kalian grow old bersama kalian tua sama siapa kalian tua siapa yang mendampingi itu karena anak-anak kita semua pada akhirnya akan hidup bersama pasangannya sama hidup bergulir gitu terus ya jadi sekarang sekarang coba belajar merubah pola pikir atau mindset ya karena letak bahagia itu adanya pada diri kita sendiri ketika kita sudah bahagia dengan diri kita sendiri maka kita akan mudah berbahagia dengan orang lain karena sebenarnya kunci dalam sebuah hubungan percintaan bukan mencari atau meminta dibahagiakan tapi bagaimana kita bisa membagi kebahagiaan yang kita punya gitu jadi harus dikuatkan benar nih hatinya karena aku lihat fasenya masih tidak jelas ya disini ada opportunity sebenarnya ini outcome nya kedepannya masih ada hal-hal baik yang akan terbuka untuk diri kalian selama kalian punya keinginan kuat untuk berbahagia atau untuk merubah pola pikir kalian bahwa hubungan yang tidak ada kejelasan mungkin itu pantas ditinggalkan atau ada kemungkinan setelah kalian tinggalkan dia akan berpikir pada akhirnya mungkin karena kalian tidak berani mengambil suatu tindakan dianya juga terlena akhirnya dia merasa yaudah aku balik lagi juga dia terima kok aku pergi juga paling dia sebentar nangis nanti juga nyari lagi ada hubungan yang on off nya seperti itu karena kamu membuka peluang terus tidak memberi sedikit pelajaran atau sentilan kepada dia kemudian ada forgiveness ya belajar tentang bagaimana memaafkan terlepas apapun yang pernah dia lakukan kepada kamu ini yang sudah terpisah ya kalau aku lihat pernah ada beberapa yang ditipu ada yang dibohongin dicurangin ada yang ngakunya dia single dia sama kamu ya ternyata dia selingkuh ada yang kamu ngira kamu diselingkuhin ternyata kamu selingkuhannya kasusnya complicated disini kalau aku lihat kalau mau dijelasin satu-satu bisa satu jam lebih nanti aku baca yang poin-poin yang energinya terkuat aja jadi outcome nya adalah bagaimana kamu bisa memaafkan diri kamu terlebih dahulu kalau masalah sama dia itu urusan kamu mau memaafkan atau tidak atau melepaskan tapi bagaimana kamu bisa memaafkan diri kamu terlebih dahulu kenapa sampai dihadapkan dengan situasi seperti ini atau dihadapkan dengan situasi yang berulang-ulang mungkin ada waktunya ke depannya disini kamu butuh yang namanya waktu untuk menyendiri melakukan sebuah perubahan atau ketenangan agar kamu tahu jawaban dalam hati kamu itu yang sebenar-benarnya seperti apa jangan terlalu sibuk ngurusin orang membahagiakan orang sementara kamu lupa membahagiakan diri kamu sendiri apalagi kamu sibuk membahagiakan dia ya dianya aja nggak mikir dianya aja nggak mau membahagiakan kamu ya ibarat jalan kaki kamu pincang sebelah nggak enak capek kan atau burung ibaratnya terbang sayapnya cuma satu ya nggak bisa juga semua itu harus seimbang harus balance ya oke oke kemudian ada inner peace waktunya kalian melakukan sesuatu yang membuat diri kalian damai kedamaian itu munculnya dari dalam hati kita ya inner peace inner power inner beauty semua muncul dari dalam hati ketika hati kita tenang maka kita akan mendapatkan kedamaian tersebut gitu satu lagi ada solitude tuh kan ini lagi outcome nya tentang bagaimana kalian disuruh healing atau kalian disarankan untuk banyak menyendiri dulu tentang bagaimana mengenali diri kalian lebih dalam tanyakan hati kalian yang paling dalam ya karena kita sudah mendapatkan sign-sign nya dalam diri kita hanya hanya saja kadang-kadang manusia itu melawan mengingkari itu Tuhan atau semesta udah kasih kabar tuh saya lihatkan dia selingkuh tuh saya lihatkan dia mencurangi kamu tuh saya lihatkan begini-begini begitu A sampai Z tapi kita suka melawan perasaan itu enggak nanti dia bisa berubah kok enggak itu paling temennya kok enggak nanti pingin enggak dengan sejuta-sejuta beribu-ribu yang kayak gitu sekali dua kali oke kamu memberi kesempatan tapi kalau sampai terjadi berkali-kali berarti itu udah habitnya karakternya sudah dikasih tanda tinggal masalah take it or leave it kembali kepada kalian oke kemudian disini main energinya ada happiness ya tentang ketika kalian mampu melawan ombak atau mampu melawan sesuatu kayak ikan salmon lah kalau disini kan gambarnya dolphin kalau ini terlalu mengikut arus kalau seperti salmon itu melawan arus ketika kalian berani kuat melawan arus tersebut ketika kalian mampu melawan sesuatu yang menurut kalian tidak mungkin maka disitulah titik awakeningnya kalian terbangun akan disadarkan dan akhirnya kalian terbuka mata kalian untuk memutuskan yang terbaik dalam hidup kalian oke aku mau kasih dua kartu lagi oke disini ada maxi ada not showing true feeling ada seseorang yang menggunakan max atau topeng dalam artian dia tidak memiliki perasaan yang sebenarnya height personality menyembunyikan sesuatu di belakang kamu atau memang hubungan kalian adalah hubungan yang tersembunyi bisa jadi hubungan terlarang pretend delight ya tentang ghost lighting ya pretend terlalu berpura-pura ya banyak yang dia tutupin beberapa memang energi ghosting kuat disini kemudian ada date meeting someone news dating get back out there plan and set a date ya waktunya untuk move on say-say semua yang lagi nonton disini ya seseorang sudah tidak care sama kamu buat apa kamu pertahankan sementara masih banyak orang lain di depan yang menanti kamu yang mungkin bisa lebih memberikan kebahagiaan sama kamu lakukan pertemuan baru lagi healing dulu bahagiakan diri diri sendiri dulu baru kamu move on jadi kamu tidak menggondol-gondol kisah masa lalu ke masa depan oke aku rasa readingannya cukup sampai disini bijak-bijak dalam menyikapinya aku harap readingan ini bermanfaat buat kalian semua terima kasih sudah menonton bye